Halo Sobat Diesel, jumpa kembali di channel Bang War, kali ini Bang War lagi servis mesin diesel di lapangan ya Nah jadi ini adalah dompeng R180 ya teman-teman Jadi gejalanya ini adalah saat diputar roda anginnya akan keluar gelembung udara seperti ini teman-teman ya Nah jadi ini bisa menyebabkan mesin diesel ini susah hidupnya nih teman-teman Dan kalaupun mau dihidupkan harus menggunakan engkolan yang sangat kencang baru bisa hidup mesin diesel ini teman-teman Kemudian disini juga saya periksa ternyata kenal potnya disini kering ya Tidak ada basah atau terkena rembesan air teman-teman Jadi disini saya akan coba periksa aja kira-kira apa yang terjadi pada mesin diesel ini ya teman-teman Jadi dulu saya pernah juga servis mesin diesel seperti ini teman-teman ya Jadi waktu itu saya servis mesin diesel dompeng A16PK ya atau S1100 teman-teman Jadi waktu itu gejalanya hampir sama seperti ini ya Keluar gelembung udara dari tangki airnya teman-teman Jadi waktu itu sudah saya buka juga seperti ini ya Saya coba buka dexelnya nih teman-teman ya waktu itu Oke sekarang dexelnya kita lepaskan ya Oke sobat diesel sekarang ini adalah dexel bagian mesin diesel ini ya Sekarang kita akan coba periksa di bagian packing dexelnya ini dulu ya Nah jadi disini saya melihat packing dexelnya ini sudah mulai terbakar ya Kalau dari sini kita lihat Dan ini bisa membuat kebocoran masuk ke dalam udara yang ada di tangki airnya nih teman-teman ya Sekarang kita coba cek di bagian liner lagi ya Oke jadi waktu itu pengalaman saya waktu servis mesin diesel A16PK Yalah ada keretakan di bagian linernya teman-teman ya Jadi waktu itu ternyata liner yang ada di dompeng A16PK itu retak Jadi mengeluarkan udara sampai ke atas Kemudian disini saya akan coba periksa ya apakah kasusnya sama nih teman-teman Nah jadi disini masih bagus ya teman-teman Jadi tidak ada keretakan ya Jadi ini saya rasa positif di bagian packing dexelnya aja nih teman-teman Karena di bagian packing dexelnya ini sudah mengalami kebocoran ya Atau sudah terbakar Nah jadi disini saya akan coba buka lagi ya Kemudian kita akan ganti yang baru lagi nih teman-teman packing dexelnya Nah ini jadi lebih jelas lagi ya Packing dexelnya yang terbakar ini teman-teman Jadi ini kita akan ganti yang baru ya Oke sebelum kita ganti yang baru Ini harus kita bersihkan dulu ya Sisa packing-packing yang melengkat di bagian dexelnya ini teman-teman ya Setelah bersih kita lanjut pasang packing dexel yang baru ya teman-teman Posisikan packing dexelnya dengan benar Kemudian baru kita pasang dexelnya ini ya Ini ada ringnya jangan lupa ya Kita pasang ringnya sekalian teman-teman Kemudian untuk pengunciannya Lakukan dengan cara bersilang ya teman-teman ya Agar rata sama-sama kepadatannya ini teman-teman Jadi harus kita kunci secara bersamaan ya Jangan langsung kuat sendirian ya teman-teman Jadi harus berkala kekuatannya Oke sekarang kita lanjut di pemasangan Konjuan klep ya Atau lidi-lidi teman-teman Jadi ada request juga dari teman kita semalam ya Bagaimana cara pasang lidi-lidi katanya Jadi disini saya akan coba terangkan sedikit ya teman-teman Jadi untuk pemasangan lidi ini Harus kita paskan ke dalam tapet klep yang ada di dalamnya itu teman-teman ya Nah dari situ sudah bisa terlihat kan Ada tapet klep yang berfungsi untuk menerima dari tojuan klep atau lidi-lidinya ini teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah ini Kemudian jika kalian arahkan dia ke bawah seperti ini ya Maka ini nanti dia akan masuk ke dalam ruang mesin yang ada di belakang teman-teman ya Jadi untuk mengambilnya kita harus membuka tutup belakangnya lagi nih teman-teman Nah jadi jangan sampai salah ya meletakkan posisi lidi-lidinya ini teman-teman Kemudian untuk pemasangan piano klep Kita harus menentukan mana yang kiri atau yang mana yang kanan ya teman-teman Jadi yang menentukannya adalah dengan cara melihat bekas dari Bekas dari close itu sendiri teman-teman Jadi buat yang ada closenya Dia akan berada di sebelah kiri teman-teman ya Kemudian untuk sebelah yang tidak ada maka dia sebelah kanan ya teman-teman Jadi yang ada closenya dia harus letaknya sebelah kiri Nah kemudian yang kanan kita pasang ya Kemudian setel juga klepnya jika berubah setelannya ya Nah ini karena tidak berubah cukup kita pasang lagi Kemudian ini saya pukul kedua klepnya ya Karena ini tadi tidak ada diskkor nih teman-teman Jadi langsung kita pukul aja untuk mengembalikan kekuatan kompresnya Nah kemudian disini kita lanjut pasang tutup bonnetnya ya Oke setelah itu kita pasang semua Jangan lupa kita isi airnya nih dulu ya teman-teman Sekarang kita akan coba cek ya Apakah mengeluarkan udara lagi ya Nah ternyata sudah tidak mengeluarkan udara lagi nih teman-teman ya Jadi disini sudah bisa ya Kita akan coba tes hidupkan nih Sobat Diesel Nah disini kita dengar dulu suara tembakan minyaknya ya Baru bisa kita hidupkan nih Sobat Diesel Nah suaranya sudah mulai terdengar ya Baru bisa kita mulai nih Oke belum bisa hidup ya Sekarang kita coba lagi nih Sobat Diesel Oke jadi ini kompresnya agak kurang nih Sobat Diesel Jadi saya akan coba lebih kencang lagi mengengkolnya ya Sekarang saya akan coba pakai teknik mengengkol dengan lepas close Tapi engkolannya tetap diengkol nih teman-teman Nah ini jadi fungsinya adalah untuk mengembalikan kompres pada mesin diesel ya Jadi ini fungsinya untuk membuang sampah-sampah atau mengembalikan dudukan klepnya teman-teman Oke Sobat Diesel sekarang kita akan coba lagi hidupkan mesin diesel ini ya Apakah sudah enak hidupnya apakah masih susah seperti yang sebelumnya Kita akan coba hidupkan ini Oke Sobat Diesel ternyata mesin diesel ini sudah enak sekali hidupnya ya Jadi mengengkolnya pun sudah tidak terlalu keras seperti sebelumnya ya Nah jadi disini kita akan coba periksa lagi dari tangki airnya ya Apakah mengeluarkan udara atau tidak Nah jadi disini di tangki airnya ini tidak ada mengeluarkan udara atau gelombong lagi ya Nah jadi mesin diesel ini sudah enak sekali dipakai nih teman-teman Oke mungkin ini aja dulu yang bisa saya berikan buat kalian Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang mesin diesel lagi ya teman-teman Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga dan like dan komen di bawah ini teman-teman Terima kasih sudah menonton channel ini